Intro Sekitar 600 penyintas kanker payudara dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Akara tahunan kali ini mengangkat tema motivasi yang kuat membantu upaya menjalani pengobatan kanker payudara, Kamu bisa, kita bisa. Ketua Hayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI Linda Agung Gumular mengatakan, acara ini membawa semangat dan menumbuhkan motivasi penyintas kanker payudara dalam melalui masa sulit, sekaligus membangun kualitas hidup para penyintas. Rasa kepedulian masyarakat terhadap beteksi dini kanker payudara juga masih perlu ditumbuhkan. YKPI sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyakit tersebut, di mana mereka mendatangi puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Sejauh ini sudah ada sekitar 10.000 orang, di mana 14,5 persen penderita kanker jinak, sementara 1,4 di curgai ganas. Linda meminta kepada masyarakat untuk menjaga pola makan, karena kebanyakan penyakit tersebut muncul dari hormon histerogen yang berasal dari remak. Penderita sendiri awalnya tidak mengetahui penyakit tersebut, karena tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan. Namun semakin lama, kanker tersebut menggerogoti tubuhnya, hingga menyebabkan kelumpuhan. Nah itu, yang saya inginkan sekarang, saya ingin semua orang tahu apa itu sadari, apa itu deteksi dini, apa itu mamografi. Itu perlu banget, biar jangan sampai terjadi stadium 4 seperti saya. Karena nggak mudah untuk jadi stadium 4, itu nggak mudah. Selain temu penyintas, YKPI juga melakukan sejumlah sosialisasi deteksi dini, ke beberapa daerah di Indonesia, serta mengoperasikan unit mobil mamografi yang bekerja sama dengan rumah sakit kanker dermais. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta.